Intro Salam untuk saudara-saudara semua, anggota dan simpatisan GKI Taman Aries Saya berdoa dan berharap pada saat saudara-saudara melihat rekaman ini atau melihat video ini Saudara-saudara dalam keadaan sehat, baik dan saudara-saudara juga dipenuhi dengan damai Tuhan, sukacita di dalam hati saudara di tengah-tengah situasi pandemi ini Saudara punya semangat untuk menjalani kehidupan Karena pada saat ini di hari kedua dalam rangka doa menjelang Pentecostal Kita akan berbicara tentang pengharapan Karena tema pada saat ini adalah ratapan di antara pengharapan Nah saya mau ajak saudara-saudara berdoa untuk kita bisa dengarkan perlindungan kita pada saat ini Mari saudara-saudara kita berdoa Bapak Surgawi, Tuhan Yesus terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh menikmati segala anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan, keseharian kami Kami memerlukan penguatan yang dari Tuhan Bimbingan dan tuntunan dari Engkau ya Allah Karena itu kami hendak menyediakan waktu kami, hati kami, pikiran kami untuk boleh belajar kembali akan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Baik saudara-saudara, seperti tadi yang saya sudah sampaikan sebelum kita berdoa Bahwa tema kita ini berbicara tentang ratapan di antara pengharapan Seperti itu ya Bagian bacaan yang saya mau bagi kepada saudara adalah sebuah kisah yang saudara juga tidak asing dengan toko ini Yaitu Daud Saya mau membagikan apa yang menjadi refleksi Daud terhadap kehidupannya Kenapa Daud? Karena Daud ini menurut saya ya Menurut saya dia itu toko yang cukup lengkap mengalami banyak-banyak sekali pergumulan, persoalan hidup Dan segala pernak-pernak kehidupan Jadi saya rasa dia begitu dekat dengan kehidupan kita Apa yang tidak dialami oleh Daud? Ada banyak sekali Misal dia pernah mengalami kekecewaan Dia pernah mengalami pengkhianatan Dia pernah mengalami di Apa ya? Mungkin dilecehkan atau tidak dianggap ya Tidak dianggap Dia pernah mengalami sebuah persoalan keluarga yang sangat besar Dia mengalami situasi-situasi sulit, terancam Ada banyak pokoknya pengalaman Daud yang kita bisa pelajari Nah pengalaman-pengalaman Daud itu kemudian dia refleksikan ya Di dalam satu kitab yang kita kenal sebagai kitab Masmur Dan saya mau membacakan dua ayat dari refleksi tentang perjalanan hidup dia Dua ayat itu diambil dari Masmur 30 ya Ayat 12 sampai 13 Sebenarnya bisa buka Masmur 30 ayat 12 sampai 13 Tapi saya mau membacakan ya Membacakan untuk kita Disitu dia berkata demikian Aku yang meratap Telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari Kain kabungku telah kau buka Pinggangku kau ikat dengan sukacita Supaya jiwaku menyanyikan Masmur bagimu Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku Untuk selama-lamanya Aku mau menyanyikan syukur bagimu Nah ini bagian perenungan kita juga pada saat ini Terus saudara kita mau bicara tentang ratapan yang berubah menjadi sukacita Atau ratapan yang berubah menjadi sebuah pengharapan Atau ratapan dalam bahasa Masmur ini yang diubah menjadi tari-tarian Nah pertanyaan kita Bagaimana kita bisa mengubah ratapan kita Atau kita beralih dari kehidupan yang meratap Sehingga menjadi kehidupan yang penuh sukacita Dan kehidupan yang diisi oleh pengharapan-pengharapan yang indah Yang besar, yang kuat pada Tuhan Nah kita tahu bahwa ada banyak alasan di dalam kehidupan dunia ini Yang bisa membuat kita meratap Saya seringkali sebut beberapa hal Secara kategori atau klaster Kita bisa masuk dalam ratapan Karena kita punya persoalan yang besar Persoalan yang kita alami Dari aspek ekonomi Kita bisa mengalami ratapan itu Air mata tangis Karena persoalan keluarga Atau juga kita bisa alami Situasi yang membuat kita Gundah gulana, terpuruk Bahkan mungkin bisa sampai pada titik Yang oh aku tidak tahu lagi harus membuat apa Harus membuat apa Terkait masalah kesehatan kita Dan juga Kita bisa punya masalah yang meratap Karena ada persoalan relasi Di antara kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita Ya Dengan sahabat, teman, saudara, dan lain sebagainya Itu seringkali juga bisa memberikan air mata Bagi diri kita Dan Biasanya juga yang tidak asing adalah Kita bisa meratap karena suatu peristiwa kematian Ada orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang kita sayangi Lalu tiba-tiba Dia tidak lagi bersama kita karena kematian Jadi Ada banyak hal, saudara-saudara Yang Membuat kita bisa merata Dan Hal itu Bukan dialami oleh satu atau dua orang Tetapi Kita bisa berganti-gantian Menghadapi situasi yang seperti itu Dengan Dengan cerita Konteks Yang mungkin sedikit berbeda Antara saya dengan saudara-saudara Dengan orang lain Tetapi intinya Bahwa Lima hal itu Merupakan Satu bagian dalam kehidupan Yang bisa Membuat kita Meratap Namun ada sebuah ajakan Untuk kita Di dalam situasi-situasi Yang membuat kita meratap Apakah kita akan Terus ada di situ Ya Apakah kita terus Harus tinggal Terus di dalam lembah Seperti itu Lembah kelam Kalau dalam bahasa Daud Nah Daud sendiri Tidak mau Tinggal dalam lembah kelam Terus-menerus Tapi dia mau Mau maju Mau melangkah Untuk dia Bisa Lewati lembah kelam itu Dan kemudian Dia bisa Menari Dia bisa Bersuka cita Dia bisa Mengalami Satu kelegaan Kembali dalam hidupnya Nah Saudara-saudara Ini yang kita akan Bicarakan hari ini Pertanyaan sederhana Oke Saya ingin Mengubah ratapan saya Menjadi Tari-tarian Atau Saya tidak mau Hidup di dalam Jiwa yang merata Tetapi Saya mau Memiliki jiwa Yang memiliki Pengharapan Nah saya mau Membagikan Tiga hal Saudara-saudara Dari perenungan Kita ini Bagaimana Kita itu Bisa Melangkah Lebih maju Dalam hidup kita Yang merata Untuk Maju ke dalam Kelegaan Nah apa yang pertama Yang pertama Daud Berkatakan Demikian Aku Yang Merata Dia bilang Begitu Di Ayat 12 Bagian Awal itu Dia bilang Aku Yang Merata Dia bilang Ya Apa sih Yang kita bisa Belajar dari situ Saudara-saudara Jadi di dalam Teks itu Dia bilang Aku yang Merata Jadi kita Melihat disitu Hal yang pertama Ada semua Pengakuan Itu penting sekali Rupanya Pengakuan itu Penting Di hadapan Tuhan Dan juga Untuk diri kita Sebetulnya Jadi hal yang pertama Kita belajar Untuk Maju Dari ratapan Kepada pengharapan Dari ratapan Yang bersuka cita Dari ratapan Yang menjadi Tari-tariah Adalah kita Harus belajar Untuk mampu Mengakui Kenyataan Mengakui Kenyataan Itu adalah Salah satu Ciri khas Ciri khas dari Daud Kalau kita belajar Dalam kitab Masmur Daud itu Dia Berani Dengan jujur Setiap dia Mengalami Si Tuhan Dia enggak Sembunyikan itu Dia juga Enggak Berkelahi Dengan kenyataan Dia tidak memilih Untuk bertarung Atau berhadapan Dengan kenyataan Dia melihat Kenyataan itu Sebagaimana Kenyataan itu ada Dan Dia akui itu Dia tidak Tidak tolak Dia berani Untuk mengakui Ya ini Kenyataannya Kenyataan Bahwa saat ini Saya sedang Merata Saat ini Saya sedang Merasakan Satu kesedihan Saat ini Saya merasakan Kehilangan Saat ini Saya sedang Merasakan Kegelisahan Jadi hal yang pertama Kita belajar Bapak Ibu Pengakuan itu Penting Karena pengakuan itu Sebetulnya Membuat kita Lebih tenang Tetapi ketika Kita berusaha Untuk tolak Kenyataan itu Misalnya gini Saudara Kita Ada yang terkena PHK Dalam pekerjaan Itu akan Lebih mudah Bagi dia Menerima Ketika dia Mengatakan Ya oke Baik saya Saat ini Mengalami PHK Ini kenyataan Yang saya terima Daripada Kemudian Dia mengatakan Tidak Saya tidak di PHK Padahal sudah jelas Kenyataan itu Yang terjadi Atau mungkin ketika Kita tahu bahwa Secara medis Secara medis Sudah ada Satu Apa ya Catatan medis Yang mengatakan Bahwa kita saat ini Mungkin Sedang sakit Sakit sesuatu Sakit tertentu Seperti itu Ya Tentu akan Lebih mudah Untuk kita bisa Menjalani kehidupan Pada saat kita Bisa berkata Oh ya Ini kenyataan Yang saya terima Yang saya hadapi Saat ini Kenyataan yang Saya alami Saat ini Nah rupanya Penerimaan itu Pengakuan itu Itu akan menolong Diri kita Untuk Bisa lebih tenang Bisa lebih Berdamai Nah Lalu sedara Jadi hal yang pertama Apapun yang kita alami Saat ini Kita harus perlu belajar Untuk Seperti Daud Ya Aku yang merata Aku yang Sedang mengalami Kenyataan ini Aku yang sedang Ber Hadapan dengan Kenyataan ini Dan itu Ada langkah awal Untuk kita bisa Melihat Kenyataan Lebih baik Di mata kita Di pikiran kita Dan di hati kita Lalu yang kedua Yang kedua Di berkatangan Aku yang merata Telah kau Ubah menjadi Orang Yang Menari-nari Kain Kabungku Telah kau buka Pinggangku Kau ikat Dengan Sukacita Kita perhatikan Di situ Daud pertama Mengatakan Pada dirinya Ya Aku yang seperti ini Aku yang mengalami ini Tapi kemudian Dia katakan Telah kau Kau itu siapa Kita tulis itu Dengan huruf besar Kau itu menunjuk siapa Menunjuk Tuhan Menunjuk Kristus Menunjuk Allah Jadi di dalam ratapan itu Hal yang kedua Yang kita belajar Di sini Dari Daud Dia katakan Kau ubah menjadi Orang yang menari Menjadi orang yang menari-nari Yang kedua Di dalam ratapan Itu harus selalu ada Tersedia pengakuan iman Kita boleh menangis Tapi Kita menangis Sebagaimana Seorang beriman menangis Loh Maksudnya gimana sih Orang beriman itu Menangis seperti Orang yang beriman Menangis seperti orang beriman Itu artinya Mengakui kenyataan Melihat kenyataan Tetapi juga Menyatakan Ada Tuhan Yang bekerja Ada Tuhan Yang berkarya Ada Tuhan Yang memperhatikan Ada Tuhan Yang peduli Dan ada Tuhan Yang akan mengubah Semua ratapan itu Di dalam anugerah Kasih setia Dan sukacita Kebebasan Kelegaan Yang dari Surga Jadi Bapak Ibu Tersedara Hal yang kedua itu Yang kita perlu pegang adalah Bahwa kita Harus memiliki Kemampuan Di dalam ratapan Dalam air mata Kita Memiliki kemampuan Untuk tetap punya Pengakuan iman Tuhan Akan berkarya Tuhan Akan bertindak Tuhan Allah Akan melakukan Sesuatu Yang mengubah Situasi Lalu yang ketiga Yang terakhir Yang terakhir Kita bisa belajar Dari Ayat ini Supaya jiwaku Menyanyikan Masmur bagimu Dan jangan Berdiam diri Tuhan Allah Ku Untuk selama-lamanya Aku mau Menyanyikan Sukur Bagimu Nah yang ketiga Yang kita belajar Dalam Menghadapi Ratapan Adalah Kita harus tetap Memiliki Kemampuan Untuk Mengucap Sukur Nah tidak heran Kalau dalam perjanjian Baru kita dikatakan Mengucap Sukurlah Dalam segala Mengucap Sukur itu Sebuah Kemampuan Iman Nah karena Itu Bapak ibu Saudara-saudara Hal yang ketiga Di dalam ratapan Kita harus Memiliki Tetap Kemampuan Untuk Mengucap Sukur Memuji Tuhan Menyatakan Pekerjaan Tuhan Menyatakan Kebaikan Tuhan Di dalam Pikiran Hati Dan perkataan Dan tindakan Kita Jadi saudara-saudara Hari ini kita belajar Tiga hal Dari Masmur 30 ayat 12-13 Dari Daud Yang sudah mengalami Banyak sekali Kompleksitas kehidupan Naik Pasang Turun Lembah Bukit Ada banyak sekali Saudara bisa baca itu Dan kita belajar Bagaimana Mengubah ratapan Menjadi Tarian Dari ratapan Menuju Kepengharapan Dari ratapan Menuju Kelegaan Dan sukacita Ingat Tiga hal tadi Yang pertama Kita mampu Untuk melihat Miliki kemampuan Untuk melihat Realita Kenyataan Sebagaimana Kenyataan itu Ada Akui dia Dan pandang dia Ya Ini adalah Kenyataan Yang sedang Aku Hadapi Lalu yang kedua Di dalam ratapan itu Di dalam kenyataan itu Kita mampu Tetap memiliki Kemampuan Ya Untuk apa Memiliki kemampuan Untuk menyatakan Iman Kita Bahwa Tuhan Tetap ada Untuk berkarya Di dalam Ratapan Tuhan Berencana Mulia Baik Di dalam Air mataku Lalu yang ketiga Jangan lupa Kita Tetap Harus memiliki Kemampuan Untuk Mengucap Syukur Di dalam Kenyataan Mengucap Syukur Mulia Tuhan Puji Tuhan Air mata Yang keluar Itu menjadi Berbeda Pada saat Saudara Menangis Sambil Mengucap Syukur Dan Menyatakan Iman Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat Kita Baik Saudara-saudara Ini Perenungan Kita Saya berdoa Tuhan Memberkati Saudara Tuhan Memberikan Kesehatan Untuk Saudara Dan Kita Semua Stay At Home Tetap Jaga Jara Tetap Menjadi Berkat Buat Orang Lain Tuhan Memberkati Saudara Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Atas segala Kenyataan Kehidupan Yang kami Hadapi Karena Ini adalah Bagian Dari Realita Hidup Sebagai Manusia Kami Akan Banyak Menghadapi Situasi Situasi Kondisi Kondisi Yang Bisa Saja Karena Ketidaksiapan Kami Membuat Kami Menjadi Peratap Di Dalam Dunia Ini Tetapi Hari Ini Kami Belajar Bahwa Kami Tidak Mau Tetap Tinggal Tinggal Setia Di Dalam Ratapan Dan Air Mata Karena Kami Tahu Bahwa Kami Memiliki Engkau Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yang Kuasa Tuhan Yang Peduli Tuhan Yang Memperhatikan Kami Dan Tuhan Yang Berkarya Dan Karena Itu Di Tengah Tengah Situasi Saat Ini Tengah Tengah Pandemi Maka Mampukan Kami Untuk Tetap Memiliki Pengharapan Mampukan Kami Untuk Tetap Keluar Bisa Keluar Dari Ratapan Itu Kecemasan Itu Untuk Kami Bisa Memiliki Damai Sejahtera Dan Bahkan Sukacita Yang Diwujud Dalam Ungkapan Tari Tarian Tuhan Berkati Kami Semua Dimanapun Berada Biarlah Kami Boleh Ambil Bagian Di Dalam Mendukung Semua Program Program Baik Yang Pemerintah Lakukan Dan Juga Menjadi Sahabat Saudara Untuk Bersama Sama Melewati Masa Pandemi Ini Dalam Kasih Sayang Tolong Menolong Dan Menjadi Berkat Buat Sebanyak Mungkin Orang Dalam Namamu Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Sama pes Sensati Terima Eri Sama Baik Ni Biarlah Im Terima kasih.